Rusia akan membuat perubahan pada doktrinnya tentang penggunaan senjata nuklir. Langkah ini diambil Rusia sebagai tanggapan atas apa yang dianggapnya sebagai eskalasi barat dalam perang di Ukraina. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov pada hari Minggu, 1 September 2024. Reuters memberitakan, doktrin nuklir yang ada, ditetapkan dalam sebuah dekrit oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2020. Doktrin itu mengatakan Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika terjadi serangan nuklir oleh musuh atau serangan konvensional yang mengancam keberadaan negara. Beberapa analis militer Rusia yang beraliran keras telah mendesak Putin untuk menurunkan ambang batas penggunaan nuklir untuk menyadarkan musuh-musuh Rusia di barat. Pada Juni lalu, Putin mengatakan doktrin nuklir adalah instrumen hidup yang dapat berubah tergantung pada peristiwa dunia. Komentar Ryabkov pada hari Minggu adalah pernyataan paling jelas bahwa perubahan memang akan dilakukan. Pekerjaan ini sudah dalam tahap lanjut dan ada niat yang jelas untuk melakukan perbaikan, kantor berita negara tas mengutip Ryabkov. Ia mengatakan keputusan itu terkait dengan eskalasi musuh barat terkait konflik Ukraina. Moskow menuduh barat menggunakan Ukraina sebagai proksi untuk berperang melawannya dengan tujuan menimbulkan kekalahan strategis pada Rusia dan memecah belahnya. Amerika Serikat dan sekutunya membantahnya. Mereka mengatakan mereka hanya membantu Ukraina mempertahankan diri dari perang agresi bergaya kolonial oleh Rusia. Terima kasih telah menonton!